Hai karumpul kumpul kumpul yuk nah kali ini aku mau bikin ini dia nih ini adalah request dari cepke serantau nih beberapa hari lalu katanya bikinin laksa tahu ya dan ini aku akan share untuk kalian juga untuk cara membuat laksa tahu yang enak gurih bikin lagi ini wajib kalian coba rekomendasi banget ya langsung aja biar kalian bisa rekuk di rumah langsung aja kegas-kegas uh yuk Nah untuk pertama-tama kita sedangkan ajak bumbunya ini 5 siung bawang merah aku juga akan pakai empat siung bawang putih aku juga akan pakai satu jari untuk kunyit pakai satu jari untuk jahe aku pakai jahe merah ya makan juga untuk tiga butir dari kemiari aku juga pakai untuk setengah sendok teh dari ketumbar bubuk kemudian kita akan ulek-ulek sampai halus ya lor ini kalian boleh pakai blender atau cupar untuk menghaluskan si bahan-bahan ini tapi aku dengan pengulukan ini ya biar rasa dan aromanya itu keluar ya lor nah ini sambil aku menguluk-uluk akan menyapa kalian dulu-dulu di rumah Hai dulu-dulu di rumah apa kabarnya mudah-mudahan kalian selalu dimanapun kalian berada bagi kalian yang baru bergabung aku ucapkan salam kenal salam selaturahim semoga betah di sini khususnya bagi kalian yang baru menulukan channel ini jangan lupa untuk subscribe like dan komentar nya aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku tentunya ya sekarang juga kita lanjut aja ini pengulukannya udah selesai udah harus gini sisihkan aja kita akan lanjut untuk ke bahan selanjutnya aja ya lor ini aku sediakan untuk lengkuas sebanyak satu jari atau satu jempol ya lor ini aku akan potong dua dan kemudian jangan lupa untuk digeprek ya biar aroma dan rasanya keluar ya Nah seperti ini kemudian sisihkan untuk bahan selanjutnya ini aku punya serai yang keringnya lor kalau kalian ada yang pres boleh pakai yang pres terus digeprek geprek ya dan aku juga tambahkan untuk tiga lembar daun salam ini daun salamnya kemudian kita sediakan untuk bahan selanjutnya aku pakai satu papan tempe dan lima buah atau lima kotak tahu ya ini untuk tahunnya kita akan potong-potong ya lor untuk jadi empat bagian ini untuk pemotongan itu opsionalkan aja mau lebih kecil mau lebih besar boleh-boleh aja mau kotak-kotak atau mau panjang-panjang boleh-boleh aja ya lor itu opsionalkan aja ini kalau udah sih tahunya udah kita potong-potong kemudian kita akan ke bahan selanjutnya yaitu si tempe ya satu papan tempe lor ini untuk tahu dulu ya yang terakhir ini ini aku akan potong lagi jadi empat bagian seperti ini ini udah selesai ya untuk lima buah atau lima kotak dan ini satu papan tempenya aku akan potong-potong ini opsional juga ya ini aku akan potong-potong kotak-kotak juga ya lor ini akan dibagi empat bagian seperti ini nah kalau kalian mau bikin banyak boleh-boleh aja ya untuk bahan-bahannya itu tinggal dikali-kali lipatkan tapi ini bisa untuk lima sampai delapan porsian cukup lah ya nah kalau sih bahan-bahan ini udah kita potong-potong kita akan lanjut untuk ke proses selanjutnya ya kalau kata cap kees rantau dilanjut ini kita sediakan untuk panci pan kasih untuk minyak goreng yang secukupnya aja sedikit aja ya untuk menemis si bumbu yang udah kita haluskan tadi sebelum-sebelumnya ini tunggu sampai panas kalau udah panas baru kita akan masukkan akan tumis untuk si bumbu yang udah kita halusin sebelumnya ya lor langsung aja nah ini kita akan tumis-tumis masak-masak sampai haruma wangi ya ini akan aku tambahkan juga untuk si bahan atau si bumbu yang tadi udah kita getrak ya si lengkuas si serai dan juga si daun salamnya ini daun serainya itu aku pakai yang sering ya sebanyak kurang lebih itu tiga batangan ini kita tumis-tumis masak-masak sampai haruma wangi dan matang tentunya ya kemudian kalau udah kita wangi sisikan aja kita sediakan untuk panci yang lebih besar lagi ini kita kasih untuk 4 gelas air bening ya kita masukkan 4 gelas air bening kalau kalian mau bikin banyak lebih berkuah lagi boleh tambahkan lagi untuk airnya Nah kalau udah kita masukkan untuk si airnya kita akan tunggu sampai si airnya itu mendidih ya lor kemudian kita akan masukkan untuk si bumbu yang udah kita tumis sebelumnya itu masukin terus diaduk-aduk sampai tercampur rata ya Nah ini kita aduk-aduk ya lor kalau udah biar semuanya keluar ya dari warna rasanya semuanya pokoknya dengan paripur nah ini bisa kalian lihat untuk warnanya aja Masya Allah Tabarokallah cantik ya gemesin dan juga ini wanginya Masya Allah Tabarokallah ya ini jangan lupa untuk bekas menumis si bumbunya itu di kumkurahan ya dibersihin karena banyak bumbu yang menempel jadi biar enggak terbuang percuma kita masukin aja di kumkurahan ya ini kita tunggu sampai si airnya itu mendidih kalau udah mendidih kita akan masukkan aja untuk si tempe dan si tahu yang udah kita potong-potong sebelumnya ya lor ini semuanya aja kita masukin ini kalau di resep khas Bogor itu pakai oncom ya yang dipanggang tapi ini aku pakai tempe langsung dicemplungin aja ke dalam si kuahnya ya ini kita sesening aja 1 sendok makan untuk kaldu bubuk boleh pakai apa aja rasa apa aja boleh 2 sendok makan untuk garam ya lor biar si rasa asinnya itu keluar nah kemudian kita akan tambahkan untuk si merica bubuk aku pakai setengah sendok teh ya atau seberapa sendok teh boleh ya ini untuk si sembara terakhirnya itu gula pasirnya sebanyak 1 sendok makan kalau kalian suka manis lagi boleh ditambahkan lagi ya lor tapi nanti kalian cek koresi rasa aja ya kalau ada yang kurang-kurang seperti asin gurih manis ini itu boleh kalian tambahkan lagi optionalkan aja dengan lidah kalian ya lor tapi untuk resep ini insya Allah paslah ya Nah ini kalau udah mendidih seperti ini aku akan tambahkan untuk bahan selanjutnya yaitu si santan kental aku pakai santan Kak sasa ya boleh karak sebanyak 65 mili kita masukin semuanya aja alur terus diaduk-aduk Masya Allah Tabarkallah ini tuh wangi parah ini kita aduk-aduk sampai tercampur baur ya jangan lupa untuk dicek koresi rasa nanti ya kalau ada yang kurang-kurang boleh tambahkan lagi ini wanginya itu Masya Allah wangi banget ini mirip-mirip wangi lengkok kalau disini ya di ciamis Masya Allah ini kita cobian aja rasanya ya untuk gurihnya dan rasa-rasanya Masya Allah ini tuh bener-bener rasa mirip lengkok kalau di ciamis ya tapi lengkok itu pakai ayam dan juga kupak ya Nah ini untuk aroma dan rasanya itu bener-bener mirip lengkok kalau di ciamis ya kalau udah pas untuk rasanya keluar semuanya ya si asin gurih pedesnya dari siladakunya udah kita sisikan ini aku punya telur biar cepat ini aku udah rebus ya dan udah kita kupas nih kita akan potong-potong juga ya lur biar cepat ini aku akan sulap aja nah ini yang udah kita kupas-kupas dipotong juga ya ini kita sudahkan aja untuk si bahan selanjutnya yaitu bihun jagung aku pakai satu keping aja ya ini bisa untuk dua porsi kita siram dengan air panas ya biarkan mengembang kalau udah mengembang buang airnya boleh ya sedikit terus kemudian langsung aja kita akan plating ya ini dia nih untuk si wadah piring saji kita kasih untuk si bihun yang udah kita rendam ya secukupnya aja kemudian ini untuk selanjutnya aku akan siapkan ya untuk selanjutnya yaitu secukupnya tauge dan juga ini apa daun kemangi ya ciri khasnya ini aku akan rendam gak lama-lama ya cukup satu menit cukup satu menit ya biar si tauge nya itu masih kres-kres ya dan masih hijau untuk si kemanginya ini kita masukin aja ke dalam piring saji yang berisi bihunnya kemudian kita akan masukkan untuk bahan selanjutnya ini aku akan pakai telur ya yang udah kita tadi kerebus udah dikupas potong-potong ya ini satu aja ya untuk satu porsi kemudian kita akan masukkan untuk si tahu dan si tempenya dan juga kuah laksanya ini ya lor kita masukin aja secukupnya aja ya kita masukin sampai terpenuhi ya aduh Masya Allah ini tuh wangi parah jangan lupa untuk masukkan kuahnya secukupnya aja aku tambahkan juga untuk daun kemangi secukupnya potongan cabai biar cantik juga untuk cabai bubuk biar ada rasa pedas-pedasnya boleh kalian pakai sambal cabai boleh ya ini kalau kalian mau tambah segera lagi boleh tambahkan potongan jeruk nipis atau jeruk limau tapi karena aku lupa untuk beli jeruk limaunya jadi ini aja udah cukup udah enak udah nampal seperti yang aku bilang ini tuh rasanya gurih bikin lagi seperti lengkok kalau di camis ya wanginya dan rasanya itu mengugah banget bener serius aku nggak bohong sama sekali apalagi ini ditambahkan untuk cabai bubuk ya ini nambah ada pedas-pedasnya nikmat ini dia nih lor untuk laksa tahunya khas bogor ya ini resep dari yang aku tahu ya yang lebih simpel lagi ini dia nih aku sajikan yang pertama ini untuk cep kees rantau ya karena ini yang request mudah-mudahan keanggul jangan lupa untuk mencobanya ya buat cep kees rantau dan juga untuk semuanya yang lagi lihat ya jangan cuma melihat doangnya langsung aja praktekan ini karena aku bener-bener rekomendasi banget ya rasanya itu gurih bikin lagi apalagi ini dengan bubuk cabainya bener-bener ini nambah rasa lagi jadi ada pedas-pedasnya terus si daun kemanginya itu nambah wangi dan rasa juga ya aduh parah ini bikin lagi bener-bener nih aku cobain lagi ya ini kuahnya tahunya terus aku akan cobain semuanya ya bihunnya juga togenya ini bener-bener ya padu padanan yang enak banget ini bener-bener kayak lengkok untuk rasanya tapi untuk isiannya itu beda banget ya kalau lengkok itu seperti kuahnya itu seperti ini tapi ditambahkan untuk si ketupat dan juga kerupuk ya yang gitulah simpel nah ini aku karena aku enggak pakai koyak serundengnya aku tambahkan untuk lebih kental lagi ini si kuning telurnya itu aku aduk-aduk dengan kuahnya ya biar sedikit lebih kental dan juga gurih ya ini Masya Allah terima kasih terima kasih terima kasih buat semua dulu dulu yang udah pantauin dari awal sampai akhir mudah-mudahan kalian selalu dimanapun kalian berada ya dan bagi khususnya yang belum subscribe like dan komentannya jangan lupa untuk subscribe like dan komentannya sekarang juga oke aku akhiri untuk video kali ini sampai disini aja karena aku mau lanjut makan ya bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk mencoba terima kasih terima kasih terima kasih